Nah begawih lemak tula, gaji kecik idak galak, awak kati kepacaan, kalau ngomong nandak kalak. Di daerah Sungitawar Palembang, segala ilmu luntur, segala penyakit sembuh, baik jasmani dan rohani. Dan bener baik, saat Mang Dayat datangi, Mang Dayat ketemu dengan wong yang nak ngambek banyu di Sungitawar ini. Katonya nak ngobati keluarganya yang kena gangguan jiwa. Dan dari cerita masyarakat, memang banyak yang datang sama itu. Bahkan jadi seseran warga sekitar, jasa ngambek banyunya. Ngambek banyunya ini adonian tempat mata banyunya. Jadi bukan segala banyu di Sungitawar ini, basing cedok baik, pacar dijadi kobat. Sungitawar ini punya banyak cerita. Dulu ini adalah sungi besar, dan sekarang jingoklah dewek kondisinya makmanoh. Kali ini Mang Dayat akan menelusuri Sungitawar, yang ada di kawasan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Tapi sebelum lanjut, Mang Dayat di sini dulu untuk insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung. Sebelum Mang Dayat menuju ke Mato Banyu Sungitawar, Mang Dayat nak cerita ke dulu, apa cerita yang tersimpan di Sungitawar ini. Namo Sungitawar diambil dari Namo Kemas Abu Nawar atau Syekh Abu Nawar. Makam beliau udah jauh dari Sungitawar inilah di Jalan Gubah. Ki Abu Nawar ini adalah seorang ulama yang punya karomah melalui media Banyu Tawar, segala ibu pacak tawar, segala penyakit, pacak sembuh, baik jasmani, dan rohani. Makanya itu Mang Dayat cerita di awal, pada saat Mang Dayat ke sini, ketemu Wong yang nak ngembek Banyu. Katanya nak ngobati keluarganya yang kena gangguan jiwa. Jadi dibantulah oleh warga sekitar. Jadi warga sekitar itulah yang ngembek ke Banyu. Nah ini yang Mang Dayat omong ke jadi siasaran dari warga sekitar ini. Kisah dari Sungi Banyu Tawar ini gak sampai situ baik. Bahkan konon, menurut cerita tutur, tahun 1800-an Belando pernah nebah racun di Sungi Musi. Tapi karena media Sungi Tawar ini, racun di Sungi Musi ini bisa tawar. Dan Wong Seplebang terhindar dari wabah. Zaman 18-berapa di Belando sempat nak ngeracuni Sungai Musi. Dari sungai inilah yang diracuni di Belando itu. Tidak, sungai Besak. Sungai Besaknya? Nah dirajalah oleh Datuk dulu kan. Nah Datuk itu yang ngerajai supaya nawar ke racun itu. Alhamdulillah kan, melembang berselamat. Jadi kalau memang berhasil, Mbak Arfi, dari Sungi Tawar ini sampai ke Sungi Musi itu racun gak lo? Ya kalau berhasil racun gak lo? Berhubungan dengan Tawar ini itu tadi. Itu kisah itu bukan mengadu ulama-lama ini. Kemana itu bahwa pernah diracun di Belando, Datuk itu ngerajainya dengan Sungi Tawar ini kan. Banyak orang-orang Datuk yang bunyi, bukan. Padahal bukan kan. Karena Datuk itu terus ke beliau inilah kan. Kondisi Sungi Tawar ini dulu besar. Ketek itu pacang maso. Tapi kondisinya sekarang, Sungi Tawar ini sudah pecah Godbae. Alhamdulillah sebagian dari Sungi Tawar ini sudah ditembok. Walaupun gak cak dulu lagi, minimal fisik Sunginya masih ada. Lebih beruntung dibandingkan dengan ratusan Sungi lain yang ada di Pelembang. Yang sekarang tinggal nama baik. Wujudnya lah lebar galo. Kalau lagi surut ini jenungan, sarap-sarapnya. Kita lagi jenungan. Nah, mencet lah ya kan. Aliran Sungi Tawar ini kelemang daya terhati ke beput terbaik. Jadi, gak terkoneksi dengan Sungi-Sungi lain. Ini sekarang ya, gak tahu dulu. Jadi, memang sumber Banyu Sungi Tawar ini berasal dari Mato Banyu Sungi Tawar. Yang disebut sebagai Ulunya Sungi Tawar. Di Ulu Sungi Tawar inilah ada Mato Banyu yang dijadikan media pengobatan tadi. Jadi, bukan segala Banyu di Sungi Tawar ini basing cedok baik, paca dijadi ke obat. Nah, Banyu inilah yang diminum ke yang jadi obat segala penyakit. Ini mata airnya. Ini mata airnya. Memang kalau kita nyengok kondisi sekarang, nyengok sumber Banyunya rasanya gak kuawo nak minumnya. Tapi menurut warga sekitar, pas Banyunya diambik, Banyunya ini bening dan tidak bau. Walaupun di selo-selonya sarap galo. Oh, ini Banyunya. Jadi, memang kalau dicedok dia langsung bening. Jadi, percaya-percaya makanya masih ada yang kalau datang ke sini untuk mengambilnya ini. Untuk media obat, untuk media pengobatan. Ini mata airnya di sini dulu? Mata airnya di sini. Berarti dulu ini besar ini? Nah, ini lurusan ke sana? Betulnya ke sungi besar. Ke sungi besar, nyok. Yang sungi tawar tersebut. Sungi tawar itu? Sungi tawar yang baru itu yang di depan sana. Oh, ini yang kunanya? Ya, ini pengambilan Banyunya setahun ini. Ini muaranya. Nah, berarti dulu rumah sehnya itu di mana? Kalau rumah sehnya itu katik, cik. Katik cerita rumah seh itu? Seh itu kan balik ke ini, Kumpi Berayun. Kumpi Berayun? Dua dueler kan? Oh, berarti di sini ini cuma ininya, Banyunya? Tidak, tidak sampai tempat berinian dia kan? Tempat dia berinian, Banyunya? Ya, tempat dia. Mempraktiknya ya? Dulu kan kita lepak-lepak kan lho kan? Dari mana rumah-rumah ini kan? Masih tidak lepak. Maka di sini disebut beliau itu lepak kangkung dulu kan? Oh, dulu namanya lepak kangkung? Kangkung. Banyak kangkungnya kan? Ya, terakhir beliau sampai akhir ayatnya itu dikuburlah di Uca Tebing itu kan? Ya. Dekat makam Panem-Panem-Panem itu. Ini cerita-cerita tua dulu memang, ya bagi yang pendapat mistik itu memang ada pecah. Tombak, tapi diunjungi apa-apa ya? Tujung kita diunjungi cerik. Nah, dari cerik itu yang keluar ke apa? Meluar ke Banyunya itu. Maka dia malam jempat kayaknya. Malam jempat ini, ini berputar barang ini kan memang. Ngorodok kecepat Banyu. Banyu masak Banyu itu. Oh. Di sini tidak aneh lagi kalau dengar Banyu-banyu ngorodokan itu kan? Memang ini nyonian kan? Sudah pun memang dia tradisi setiap malam itu. Nah, kalau mau datang-datang, coba itu ke titik ini lah? Ke titik ini lah. Nah, yang mandi, tempat-mati, tempat minum apa-apa kan di sini lah. Gila-mati tadi baru sore ini lah. Ada yang ambil minta ambil ke malam Jumat tak biasa. Jadi sudah ada yang ambil kan tadi kan? Untuk ngobati tadi. Di sini juga ada beberapa buah-buah orang yang mandi langsung. Anak yang gila habis itu langsung. Makan di sini? Nyumpuh kan di sini? Iya. Dia tidak di cebur ke sejak, dimandikan. Di cara ini kan? Nah, berarti dari situ. Nah, kalau yang ke sana, ujungan ke sana tembusnya. Nah, berarti kan di sini harusnya kaliannya, dak. Harusnya ke sini, ya unang. Iya, harusnya kan di sini ya. Ke sana kan? Ke sana. Putar. Kalau-kalau yang ini, ini sungi ya. Kalian lio yang ini. Ini sungi juga bukan ini? Ini sungi juga. Keluarnya ke sini? Nah, itu tadi. Nah, sana tadi. Keluarnya ke sini. Oh. Nah, ke sini. Ini yang keluar ke sini. Muter lagi ke sini, nanti. Ini yang keluar ke sini. Yang besar, nanti. Iya, ini keluar ke sini. Nah, ini keluar ke sini, temutar. Masih ke sana, muter ya. Tep. Nah, ini ulunya dari sungai. Sungai sungi tawar ini. Di bawah ini. Seborong ini. Kemudian tembusnya. Di sini tadi sempat kegingoan tembusnya. Di sini. Ini kegingoan. Masuk lagi. Nah, ini keluarnya. Aliran sungainya. Oh, nikung lagi di situ. Kemudian nikung lagi. Ini yang bisa dia. Ini yang bisa dia. Nah, nikung ke sini. Nah, ini aliran ke? Aliran ke sungai besar. Nah, ini terus ngalir. Jadi, sungai ini memang meliuk-liuk. Aliran besarnya. Sama Septuai. Ah, stop. Tak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati batuk airnya tadi disitulah nah ini kan ada ini ada logo ini ada tulisan ada gak? ya kan ada? nah ini ya kan ada ini ya kan ada ini ya kan ada ini ya kan ada ini ini lah hebat yang boleh bumi ya hilang ayam hahaha hidang, bayi putih analis duduk lagi, tamak cuma ada cuci Oh Rakyat itu jadi ke bensin Kalau ada rakit loh, memang ada bibit Bayi botol ini Semua rumah ada ini Nanti odi daung sini Tapi kalau jadi itu berubah Mana sini ya? Itu kawasan dia ini Halo Bang Dayat Bang Dayat Bang Dayat Nah, ini aliran sungai Setawarnya ini Langsung ke Sungai Musi Jadi Kapal besar pun pacak masuk zaman dulu Dan disinilah ada legenda yang namanya Buaya putih Jadi ada apa? Bibik-bibik ya? Ya Nah, amperah Garis ada legenda Legenda apa nih? Kapal itu nih Legenda itu kalau kapal ini Dia meluncur ke depan sana Mak mana cari kita balik Oh Makanya tiap kali ini Tidak berani di Buar rumah ini Terus ke Sungai Tawar Dia harus ke Malang Kapal ini? Kapal ini Sudah tepukir berapa kali Makanya ke diri dia harus ke ini Besok lagi kita balik ke kapal ini Oh Jadi tidak pacat Di posisi lain Harus ke inilah Jadi kalau nak balik ke sana Iya Iya Kalau harusnya ke belakang Iya Saya pernah pakai nyoboknya Coba lah begitu banyak besar Di Malang lama ini Insya Allah Arti secara mistis Walaupun ini sudah main ini Kondisinya Masih ada Masih ada Mistisnya itu Aku jauh di kawang-kawang Lubuk-lubuk itu Memang masih ada Secara hodamnya kan Jadi makanya Lubuk-lubuk itu Persimpangan-persimpangan Dari sungai Jadi setiap tikungan Itu kan lubuk namanya Nah dipercaya Sama masyarakat di sini Setiap lubuk itu Ada kodam-kodam Ada penunggunya lah Bahasa kasarnya itu Ada penunggunya Jadi ada berapa Tikungan dia ini Banyak je Jadi lubuk ini Dua Tiga lubuk Tiga tikungan Yang kita stop tadi lama tadi Nah itu ada lubuknya itu kan Itu ada macan-macan putih itu kan Jadi yang di paling ujung di sini Buaya putih Buaya putih tadi Buaya putih Kalau yang Yang di tengah tadi Yang tengah tadi Kalau banyak doang tadi Ya di tengahnya Pecah Pecah doang besar tingginian Oh iya Bentuk Masya besar tinggi kali ya Nah ini bujang-bujang sini Bujang sungi tawar Selamat sore Nangklingnya Penggir sungi Iya Ini surung sungi tawar 3 Tadinya lorong namanya lorong sungi batu Tadinya lorong batu namanya ini Dulunya lorong batu Sebanyak lorong di sungi tawar Tadinya di rampa kayu Ini dewek wakil batu Jadi sebutnya lorong batu Ini pertama kali yang punya Lorong namanya Yang jadi batu Tadinya di rampa kayu Ini rampa bulu Jadi dari Di rampa batu Jadi sebutnya lorong batu Sebenarnya kata lorong batu itu sebenarnya Nah putar sungi kita tadi Ini lah menteri Tapi Putus Sini ya sunginya lorong Maju biar kita dikit Harusnya kita tunggu Dari sini lah Yang putar yang putus sedikit Dari sini Dari sana Sini-sini Oh 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 Oke Oke Ini berarti bawah ini tinggal jadi paret Ini Dari sini Sini Nah Apa sih Ada Ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa nama kita siapa nama kita berapa banyak dan jadi kalau ngembek baru tahu naik sah naik sah berarti warga lah biasa mau minta baju sini ya demikianlah video Mang Dayat kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh